ibu-ibu ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga gimana bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah dia kira enak jadi suami ibu-ibu ini kira enak di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan di jalan macet kadangkala kehujanan ya di warung kopi masuk WhatsApp tagihan sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut ini perempuan sekarang seperti cuaca susah ditebak perasaannya dia kira enak lagi-lagi ibu dengar ibu hui ibu 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 ada empat perempuan yang menjadi penghuni api neraka dengar ini terancam ibu-ibu satu kata nabi mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya apa kau anak muda ada istrimu boleh marah sama suaminya boleh marah manusiawi tapi jangan memaki ini kalau marah keluar semua kubun binatang di mulutnya bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya dia kira ibu coba dengar itu laki-laki coba lihat itu laki-laki kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu itu dipikir sama suamimu makanya jangan suka marah-marah takbir ada disini takut sama istrinya ada berhenti kau jadi laki-laki ngamu ustad kalau dia ngamu tidak apa-apa dia pecahkan piring satu pecahkan satu lusin dia pecahkan semua kenapa piring gelas boleh dibeli harga diri sebagai suami tidak boleh diinjai-injai istri takbir nah itulah yang takut sama istrinya woi bu woi satu perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar boleh marah tapi jangan memaki marah silahkan manusiawi tapi jangan memaki-maki goblok memang kau jadi laki-laki sudah goblok hitam gendut wah ini penghuni neraka ini enak juga kalau kita pulang kampu pulang rumah capek kita tadi jual ikan sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman bila kamu di sisiku hati rasa syahdu tenang perasaan langsung dia bilang bu kalau ada duit saya saya belikan kau mas masuk lagi kamar suami berantakan kamarnya marah-marah peluk suami kita sambil menyanyi insaplah wahai manusia bila dirimu bernoda itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu lagu-lagu nasihat iya toh mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita coba kita bertanya pada rumput itu jadi kalau suaminya susah rezekinya singgung dengan itu lagu mungkin kau banyak dosa itu lagunya ibu-ibu dulu sekarang lagunya ibu-ibu apa yo 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 biling-biling senamlah dia di depan kantor bupati ibu-ibu di depan bajunya sempit rohnya sempit bapak-bapak di belakang ibu-ibu di depan tak jadi pelatih satu dua bapak-bapak di belakang tiga mana enggak bilin-bilin semua ini putar kekirin apa lagu-lagu begitu coba kalau salawat kayak tadi nyaman perasaan ya bu satu boleh marah jangan memaki dua perempuan menjadi penghuni api neraka mereka yang membebani suaminya melebihi kebut kemampuan suami suaminya gajinya cuma 4 juta tapi gaya hidup lihat belem-belem porno ah kau siksa dirimu itu bos itu namanya kau cari penyakit dan kau nonton selama kau tidak nonton kau tidak akan pikir selama kau nonton terus hancur kau maka berhenti kau nonton sekamarku ustad saya tidak nonton tapi saya dengeri ah tutup teligamu eh istighfar saja astagfirullah 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 begitu ada rasa sedih rasa cemas ada pikiran galau stighfar stighfar astagfirullah astagfirullah nah itu saja coba amalkan itu bos amalkan itu yang kasih tenang perasaan itu taubat stighfarullah terima kasih 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 terima kasih